Kalau sama sekali mereka gak boleh pake bu, apalagi kalau sudah SMP ke atas PR-nya aja di gadget, iya bu? PR di gadget, bahkan kalau dia ulangan-ulangan nilainya tidak terlalu baik Remedialnya di gadget Saya pernah norak gitu, pulang ke rumah sekitar maghrib ya Tiba-tiba anak saya yang ragil yang bungsu bilang Ibu, aku harus remedial bu Kapan? Malam ini Loh, jadi kamu ke sekolah malam ini? Kata anak saya, kok ke sekolah sih? Kan remedialnya di gadget aja bu Aku pikir kalau remedial ke sekolah, malam ini mau ke sekolah? Sekolah apa? Mau malah tuh, tapi kata anak saya remedialnya di gadget bu Oke sudah, oke Ini harus bijak bu Bahkan anak sekarang baca Qur'annya harus di gadget Kalau saya gak bisa bu Kenapa? Saya zaman kitab Kalau baca Qur'an di gadget rasanya gak pake kur'an Cuma anak sekarang dia senang kur'annya di gadget Kenapa? Kalau dia bawa Qur'an yang bentuknya kitab Dia takut salah bawa Takut ditaruh di lantai, diloncat-loncatin Takut nanti dibawa langsungnya dia masuk toilet, ikut ke toilet Itu yang mereka alasannya Makanya mereka lebih senang kur'annya di gadget Karena mereka menganggap kalau Qur'annya di gadget Gadgetnya pas dia ke toilet, masuk ke toilet Itu gak apa-apa Jadi saya harus bijak Oh gitu Anak sekarang buku-buku sekolahnya Buku-buku kuliahnya Itu gak dibawa di tenteng bu Bake ibu Saya jaman dulu sekolah kedokteran Itu peta anatomi segini Misal gini bu Ya peta visual lagi segini Bawanya berperan Tentu ketika anak saya saya lihat Kamu gak bawa buku nah? Ada disini semuanya Jadi harus bijak saya Apalagi sudah SMP ke atas Kalau anak kecil gimana gue bisa terhadap gadget? Ada penelitiannya Pernah satu ketika dibikin peraturan Tidak boleh pegang gadget anak-anak Sampai usia 15 tahun Ada satu masa Apa yang terjadi bu? Tidak berhasil Gagal itu Mana sampai Belum sampai SMP juga DTK udah bawa gadget Kemudian ada satu masa Baru boleh pegang gadget Kalau Sudah Lulus SD Ada satu masa lagi Itu gak berhasil ya Ada satu masa lagi Baru boleh pegang gadget setelah lulus TK Itu juga gak berhasil Akhirnya karena ilmuwan setengah mati Mencari kebaikan-kebaikannya Agar orang tua gak stres Akhirnya Ini yang gak boleh dilanggan Ya Sepisanya ibu Tidak perkenalkan gadget pada anaknya Dari 0 hari sampai 2 tahun Paksa bu Kenapa? Rugi nanti otaknya Kenapa? Ada hal-hal yang harus berkembang Dia lihatnya di gadget Harusnya anak-anak waktu sebelum 2 tahun Ajarkan Ini gelas nak Dia harus pegang Karena ini berdimensi Tapi kalau diajarkan yang lewat gadget Ini gelas nak Dia rasa gelas itu rata Ini meja nak Dia pegang rata Jadi 2 tahun Bu Aisyah saya terlanjur Anak saya 1 tahun Memegang gadget Ya sudah Ntar adiknya lagi Bu layankan aja lagi Kalau udah terlanjur Mau dihafal Tapi kalau setisanya Kenapa itu sudah dipeliti? Supaya otak Anak kita cerdas Kakaknya main gadget Bu Aisyah Kita pindahkan Ya sama bunda Makanya ibu Kalau juga Anaknya gak boleh pegang gadget Sampai umur 2 tahun Ibu juga harus bermain Sama itu anak Jangan diam-diam yang doang Ibu harus bermain Kenapa? Memang perempuan Yang diciptakan Allah Karena tadi mukanya 10 detik 6 kali berubah Maka yang menceritakan Kisah-kisah cerita dongeng itu Adalah ibu Kalau kita kan bisa berubah mukanya kan? Satu ketika Datanglah harimau Pak di buka kita gitu ya? Coba apa bapaknya yang bacain? Datang harimau Betul bukan jil Eh buka rata Makanya Pada saat bertugas Menceritakan anaknya Itu sebaiknya ibunya Kenapa? Ibunya bisa berubah-berubah Buka Tepas ini sama ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!